Halo brother brother fighter, Fight Night 56 telah kembali setelah The Mega Fight hari Sabtu kemarin Wah gila, pertandingan gila antara Pak Dewarti melawan Ramas Pandi yang kira dimenangkan oleh Ramas Pandi Dan juga beberapa fighting sebelum-sebelumnya Gila, Iman Losmana, Sang Kura Hitam siap menantang Windri 45 Nanti di title fight Gila keren, keren, keren Suwardi kalah dari Ramas Pandi Dan juga kemenangan Windri 45 membuat kita takjub Satu menit, bayangin aja, satu menit menang Nah, ngobrolin kali ini kita ke Fight Night 56 hari Sabtu nanti Kita akan melihat pertandingan dari beberapa pemain Tapi sebelumnya, like dulu video ini Oke brother brother fighter, nah di pertandingan Fight Night 56 nanti Ada pertandingan yang luar biasa serunya nih, gak kalah seru sama The Mega Fight kemarin Yaitu pertandingan antara Sarjan Sadik di item weight melawan Anwar Hidayat Wow, ini petarung veteran nih Anwar Hidayat ini Lama tak bersua, lama tak jumpa, akhirnya bertemu dengan Sarjan Sadik Yang dimana Sarjan Sadik sebelumnya kalah oleh Aminuddin, san pendatang baru Tapi kita lihat nanti pertandingannya Dan juga ada Edinur Cahyono Sibogel Akhirnya bertemu dengan Dimaswira Dinata Ini pasangan, namanya lawan yang seimbang nih Lawan yang seru nih, pasti nih Pasti rame nih Antara Edinur Sibogel melawan Dimaswira Dinata Wah, gila, bener-bener One pride top Mempertemukan kedua pemain ini Dan Rio Stephanus Ginting melawan Sandi Pramana Nah, oke juga dari kedua-dua pemain ini memiliki banyak kekurangan Tapi dipertemukan ini luar biasa Mudah-mudahan mereka bisa berkembang dan juga bisa improve Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Dimana Rio Stephanus Ginting Sebelumnya belum bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Tetapi Dari performance tentunya lebih baik dari Sandi Pramana Nah, ketahanan stamina dan juga teknik bermain Dari Sandi Pramana Permainan ground Ini lebih bagus dari Rio Stephanus Ginting Tapi Dari Kekuatan Dari power Dan juga dari stamina Ini kemungkinan Rio Stephanus Ginting lebih baik Tapi kita tidak tahu nih nanti Bagaimana Keadaannya nanti di sana Dan juga ada Sutrisno Melawan Bobby Yowri Nah, kita bahas satu-satu pertandingannya Oke Di pertandingan nanti The Mega Fight Fight Night 56 Nah, tentunya kita akan melihat di pertandingan nanti Pada tanggal 19 Februari Tahun 2022 Jam 10 Kita akan menonton Rio Stephanus Ginting melawan Sandi Pramana Sandi Pramana Yang sebelumnya Belum bisa menunjukkan kekuatan maksimalnya Kemampuan maksimalnya Kini dipertemukan dengan Rio Stephanus Ginting Nah, apakah improve nih permainannya Apakah akan dibawa ke ground Mengingat Sandi Pramana ini memang senang banget Membawa lawannya ke ground Nah, Rio Stephanus Ginting Bisa dibilang dari Apa ya? Dari powernya lebih baik dari Sandi Pramana Tapi dari teknik ground Dan teknik strategi bertarung Sandi Pramana Bisa lebih baik dari Stamanus Ginting Di permain kali ini Kayaknya Seimbang nih 50-50 Apakah mereka akan berhenti di ronde ketiga Dengan decision penilaian Atau ada yang menyerah Tapi disini saya akan Memilih dari stamina Stamanus Ginting ini agak kurang Sandi Pramana memiliki stamina yang lebih baik Tapi kita gak tahu Progres mereka berlatih Dan juga progres mereka Mempersiapkan pertandingan Di Mega Fight 2022 kali ini Ini sangat seru nih Sangat-sangat seru Yang menang siapa ya? Saya juga bingung nih Ampe bingung nih Saya menunggu nih Rio Stephanus Ginting Atau Sandi Pramana Oke Saya pick ya Saya pick nih salah satu Teman-teman juga tulis di komen nih Pick siapa jagoan kalian Yang akan menang Di pertandingan di Mega Fight Fight Night 56 Tanggal 19 Februari Saya akan memilih Rio Stephanus Ginting Sebagai pemenang Di pertandingan kali ini Tapi Sandi Pramana Jangan menyerah Nanti tunjukkan Kemampuan maksimal Yang kita tunggu Bagaimana Bisa menjatuhkan Stephanus Ginting Baik ke ground Ataupun Mendapatkan TKO Ataupun kuncian Nah Sandi Pramana Bisa mengandalkan kuncian nih Untuk mengalahkan Stephanus Ginting Stephanus Ginting juga Meladeni atas dan bawah Oke Kita lanjut Ke pertandingan selanjutnya Yaitu Eddie Nur Cahyono Melawan Dimas Wiradinata Si Bogel Eddie Nur Cahyono Memiliki Basicnya gulat Luar biasa Sekali nih Permainannya Body slamnya Berbainnya Groundnya Stand upnya Kalau bisa dibilang Over rounded Walaupun basicnya gulat Tapi dia juga Memiliki kemampuan Stand upnya Luar biasa Walaupun dia Memiliki ranking Yang lumayan Tetapi dari segi Permainan ini Memang premium Wah Dari segi permainan Ini bisa Mengimbangi Dimas Wiradinata Mengingat Dimas Wiradinata ini Memiliki Basic Judo Dan juga Basic Basic Boxing Nah Apakah Kemampuan judonya Dikeluarkan nanti Melawan Sang pegulat Eddie Nur Cahyono Tapi ini Ini agak-agak Ini juga nih Agak-agak seru nih Kedua-duanya Mereka petarung-petarung Yang Kalau bisa Explode Petarung-petarung Yang ngebom Di ronde-ronde awal Ini Ini kedua-duanya Memang bisa meledak Apa namanya Semangatnya Dan juga Gaya bertarungnya ini Meledak-ledak Di ronde pertama Dua-duanya sama Dua-duanya memiliki Stamina yang kuat Dua-duanya memiliki Kemampuan bertarung Yang luar biasa Mumpuni Untuk diadu ini Agak sulit memilih Tapi saya akan Pick satu Pemenang Disini Yaitu Eddie Nur Cahyono Kemungkinan Permainan Dibawa Ke tiga ronde Mudah-mudahan Tidak ada yang Menang dengan Decision Mudah-mudahan Secara Kepuasan Kita ingin melihat Ada yang TKO Tapping Atau terkena kuncian Baik kuncian dari Eddie Nur Cahyono Maupun kuncian dari Dimas Wiradinata Ataupun Ground and Pound Wah Ini akan seru nih Oke Brother-brother Fighter Kita akan menuju Ke Syarjan Sadik Di Atom Wave Melawan Anwar Hidayat Ini Anwar Hidayat Lama tak jumpa ini Bertemu dengan Syarjan Sadik Yang memang Telah mempersiapkan Dan ingin Mengembalikan Rankingnya Ketika Mendapatkan Kekalahan Dari Pertandingan Sebelumnya Yaitu Melawan Amin Nah Di pertandingan Kali ini Merupakan Kesempatan Syarjan Sadik Menunjukkan Kemampuannya Untuk Memperbaiki Rankingnya Di Atom Weight Bout Dimana Atom Weight Bout itu Memang Kampionnya Masih Dipegang Oleh Novan Kaunang Nah Siapa yang Menang nih Antara Anwar Hidayat Dan Syarjan Sadik Anwar Hidayat Lama tak jumpa Apakah dia Mempersiapkan Strategi-strategi Yang luar biasa Nantinya Kalau dari Segi tinggi Dan Kemampuan Pukulan Range Pukulan Syarjan Sadik Memiliki Kelebihan Di sana Nah ini Bisa Dimanfaatkan Tapi kita Nggak tahu nih Staminanya Anwar Hidayat Apakah masih Sama seperti Dulu Tapi Disini Saya Gana Akan pick nih Kita tiba ke main event Yaitu antara Sutrisno Melawan Bobby Yauri Di Flyweight Bout Luar biasa ini Bobby Yauri yang memiliki Mental yang luar biasa Melawan Pade Suardi Dimana Sutrisno Berada ranking Di bawahnya Pade Suardi Nah Ini yang menjadi Kesempatan Bobby Yauri Untuk melawan Sutrisno Yang memiliki Basic Gulat Luar biasa Pertandingan antara Sutrisno Melawan Erpin Shah Kemarin Sangat-sangat Disesalkan Bagi saya Karena saya Menjagokan Sutrisno Pada saat itu Tetapi Kali ini Bisa Bisa Dibalas ya Untuk mendapatkan Kemenangan Sutrisno Melawan Bobby Yauri Nah All way round Sutrisno ini Memiliki kemampuan Yang meledak-ledak Petarung muda Petarung muda yang Ibaratnya Kedua-duanya ini Bobby Yauri Dan Sutrisno ini Petarung Jangka panjang Yang masih Karirnya masih panjang Nantinya Bisa menjadi penerus Untuk mendapatkan Champion Tetapi Disini kita lihat Kemampuan Sutrisno Yang basicnya gulat Melawan Bobby Yauri Yang memiliki basic Muay Thai Akan Diladeni Bertarung Stand up Dan Sutrisno Kemungkinan akan Membawa ke bawah Bobby Yauri Tapi kita lihat Bagaimana strategi Sutrisno Untuk menjatuhkan Bobby Yauri Atau Bobby Yauri Nanti akan meladeni Sutrisno Bermain ke bawah Seperti Melawan Pak Dewardi Bertahan Atau Counter Dari teknik Ground Escape Kita lihat Nanti di pertandingan Berikutnya Apakah pertandingan Ini akan terjadi Atau tidak Seperti Mega Fight Minggu lalu Yang ternyata Bertukar Pemain Dan juga Bertukar Lawan Ini kita lihat Nanti Siapa yang menang Walaupun Saya salut Atas kemampuan Bobby Yauri Waktu melawan Pak Desuwardi Saat itu Tapi kali ini Saya menjagokan Sutrisno Kenapa? Karena Ini adalah Preferens sendiri Pilihan saya sendiri Teman-teman Tulis di komen Pilihan kalian Pilihan kalian Karena Kalian melihat Dari kemampuan ini Sutrisno berada Di atas Bobby Yauri Secara Analisa saya Sutrisno memiliki Kemampuan di atas Bobby Yauri Tapi dari segi Stamina Kedua-dua pemain Memang luar biasa Apalagi Bobby Yauri Dari segi Permainan stand up Tentunya Bobby Yauri Bisa Memiliki Kemampuan Lebih dari Sutrisno Tapi bermainan ground Dan ground escape Sutrisno Lebih baik Dari Bobby Yauri Nah Saya akan pick Pertarungannya Saya akan pick Petarungnya Satu aja Disini Saya akan memilih Sutrisno Yang akan Tampil sebagai Pemenang nantinya Ini akan berlangsung Dalam 3 ronde Kemungkinan berlangsung Dalam 3 ronde Dan ini akan Bertarung seru nih Teman-teman Tungguin aja Pertarungan ini Tentunya ini akan Menjadi pertarungannya Mega fight Yang benar-benar Terjadi Yang membuat kita Nantinya Akan Luar biasa Menggebu-gebu Dan greget Seperti pertandingan Mega fight sebelumnya Ini akan Pertarungan yang Luar biasa Ada Shihardin Sandi Melawan Anwar Dan juga Ada Ini si Bogel Melawan Dimas Wiradinata Rio Stepanus Ginting Dan Sandi Pramana Ini akan menjadi Pertarungan yang Seimbang Ini Dipernemukan Apalagi Ada Sutrisno Dan Bobby Yauri As the main Event Oke Di Fight Night Nanti 19 Februari Tahun 2022 Jangan ketiklah Jam 10 Nah Pantengin terus Channel ini Kalau ada berita Nanti Dimana Nontonnya Nonton di One Pride MMA Dan juga Dimana Kalau ada Saya bagi Informasinya Dan juga Kalau ada Perubahan Informasi terupdate Saya akan Informasikan Kepada Brother Brother Semua Oke Brother Brother Tetap Sehat Semua Dan tetap Semangat Salam Olahraga Saya pamit Bye Bye Terima Terima kasih.